Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, menonton video ini di bawah sini, Jada Manopo, like dan subscribe Janji setia Arya Saloka kepada Amanda Manopo terungkap saat jelang akhir tahun akui selalu ada Sempat dikabarkan gak jelas status keduanya, sering dikabarkan saling jaga jarak Hubungan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo terungkap kalau perayaan jelang akhir tahun 2021 Amanda Manopo wanita cantik tersebut Meski sudah lama dekadang tak jelas hubungannya, bahkan sering digosipkan cinlok Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat berhubungan baik Mbak seorang suami istri dalam dunia nyata Keduanya bahkan disebut-sebut berencana untuk seriusi hubungan, usai beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama khususnya dalam Ikatan Cinta Season 2 Lantas kelanjutan hubungan antara Jino dan Yasmin terungkap di pesta perayaan jelang akhir tahun di Ikatan Cinta Dirayakan dengan temo makan bersama, Amanda Manopo tampak tampil anggun menggunakan pakaian dan aksesori serba merah marun Lewat pinggang, story di akun Instagram miliknya adalah pinggangnya tersebut Suami putri adik ini mengungkapkan kelanjutan hubungannya bersama Amanda Manopo Walau sebenarnya masih belum jelas hingga sekarang Arya Saloka berjanji bahwa dirinya akan selalu ada dengan Amanda Manopo dan tak bisa dipisahkan pada Ikatan Cinta Season 2 Begini janji suci Arya Saloka pada Amanda Manopo Kapanpun kamu perlu, kamu tau kan aku selalu ada Pemeran utama di sinetron Ikatan Cinta tersebut memberikan kejutan spesial untuk Amanda Manopo Tampak dalam video tersebut, Arya Saloka sedang berdiri di samping Amanda Manopo yang tampil anggun menggunakan gaun merah muda Tak hanya memberikan kejutan spesial, Arya Saloka dan Amanda Manopo juga terekam berduet bersama sembari bernyanyikan lagu romantis Raut wajah sumberiga pun tiada henti ditunjukkan Arya Saloka yang selalu tersenyum di sepanjang acara penghujung tahun 2021 Momen ini jadi sinyal jika hubungan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo kian akrab meski statusnya masih teman Selain hal itu, Amanda Manopo alias Andin di sinetron Ikatan Cinta ini makin kompak dengan Aldebaran atau Arya Saloka Mereka pun pergi makan bareng sambil menikmati pemandangan alam yang indah sembari untuk menghibur Amanda yang sedang sakit Amanda Manopo pun pamer momen kebersamaan ini di dalam halaman Instagramnya Kompak berbus sana putih Andin dan Aldebaran ini pun tak pelak bikin para pengumar iri Dia jakin pergi sama mas Al padahal belum selesai makan Aku minta mas Al suapin aja deh kapan lagi kan tulis Amanda Manopo Manjanya kamu kalau lagi sakit ungkap Arya Saloka Lihat nih Andin manjanya lagi kambuh minta saya suapin padahal kita kan mau pergi sebentar lagi Tapi gak apa-apa saya turutin aja biar dia seneng dan cepet sembuh Tulis Arya Saloka di laman Instagram Arya Saloka Seketika warganet pun memanjiri kolom komentar Amanda Manopo Dan sebagian pun merindukan momen kebersamaan Andin dan Aldebaran ini loh Asyik kalian tampil berdua lagi sangat ditunggu banget Sekalian mau ngucapin happy birthday buat Amanda anak cantik dan baik Selalu sehat panjang umur dan selalu sukses ya selamanya Kata Neoja Manja Ahmed dan Din gak pernah bosan lihat pasangan ini Gak pernah merasa cukup sekalian satu frame dan kalian gak kaku dan profesional itu udah cukup Kata Barry Diketahui sebelumnya rindu sosok ibunda di hari spesial Akhirnya Amanda Manopo jatuh sakit Amanda Manopo diketahui sudah lama mengungkapkan keinginannya hengkang dari sinetron ikatan cinta Padahal sinetron fenomenal tersebut telah membesarkan namanya sebagai artis tetap tanah air Namun Amanda Manopo kerap mengeluhkan rutinitasnya syuting dari pagi hingga petang Bahkan Amanda Manopo baru-baru ini mengungkapkan ucapan perpisahan pada lokasi syuting ada apa ya Hal ini terekam dalam unggahan instagramnya pada Kamis 2 Desember Melansir dari tribun Batam Amanda ternyata pulang ke rumahnya Welcome home goodbye BKT Tulis Amanda Manopo pada Jumat 3 Desember kemarin Melihat kehebohan yang dibuat Amanda Manopo Glenka Kisara sahabat dekatnya dengan Amanda Manopo Glenka Kisara mengatakan kalau Amanda Manopo sedang sakit saat ini Diketahui Amanda Manopo ini sekarang sedang berulang tahun ke 22 tahun Di hari ulang tahunnya Amanda Manopo izin rehat dari sakit dan untuk menghabisi waktu bersama keluarga Happy birthday to you Tiuplilinya ya Maaf gak bisa supresin dari sini aja cepet sembuh Kata Glenka Kisara Warganet pun mulai memanjiri postingan tersebut mereka lega Amanda tidak keluar Tapi mereka gak sedih saat tahu Amanda Manopo sakit Baru tahu dari Kak Glenka kalau Amanda sakit Happy birthday Amanda cepet sembuh Dikarena Amanda jalan-jalan ternyata sakit Happy birthday Amanda sehat selalu Doa terbaik untukmu ya sayang Semoga cepet sehat ya Oh iya si Amanda lagi sakit ya Semoga cepet sembuh Kata netizen Padahal sebelum Amanda Manopo terbaring sakit Mengadu kesakitan saat perawat memasang jarum infus di tangannya Kabar sedih datang dari dunia hiburan Tanah air pemeran Andin di sinetron dikatan cinta sedang dirawat di rumah sakit Ya saat ini Andin atau Amanda Manopo sedang terbaring sakit di rumah sakit Hal tersebut terlihat dari layar Instagram story milik Rico Ricardo Tampak di layar Instagram story tersebut Amanda Manopo sedang terbaring Di tempat tidur masih memakai masker dan taupe Wajah wanita kelahiran tahun 1999 ini tampak terlihat sayu Terdengar hintian kesakitan dari Amanda Manopo saat perawat memasang jarum infus ke tangan Amanda Manopo Selain itu terdengar pula suara Amanda Manopo yang sedang berbatu-batu Sakit ya cepet sembuh ya Nur Udah diem-diem gak sakit kok itu jarum nyadar Kata Rico Ricardo Netizen yang berkomentar diunggahan ulang oleh akun Instagram Arya Saloka Turun mendoakan Amanda Manopo hingga menyerahkan pemeran Andin tersebut Agar cuti beberapa hari karena sakit Amanda kecapean pasti ya Mas Al Semoga cepet sembuh ya Amanda Jaga kesehatan Selamat berkarya buat kalian berdua Mas Arya sama Amanda Ungkap akun Instagram Yati Semoga cepet sembuh ya Amanda Istirahat aja dulu Amanda istirahat Biar nanti fresh lagi Amanda cepet sembuh ya amin Komentar seri sudah cantik Ambil cuti neng sehari atau dua hari Kayak Arya kemarin cuti ke Semarang dan jalan-jalan sama keluarganya Neng manda juga harus ambil cuti gitu biar fresh lagi Tulis budak nakal Ucapan manis Arya Saloka saat Amanda Manopo ulang tahun yang terbaiklah Ucapan manis Arya Saloka pada Amanda Manopo yang baru saja ulang tahun pada Senin 6 Desember kemarin Menyita perhatian publik Ya momen bahagia Kini didapatkan Amanda Manopo usai menerima kejutan spesial dari para penggemarnya Sejumlah rekan artis pun turut memberikan ucapan kepada Amanda Manopo Nah itu saja ucapan ulang tahun untuk pemeran Andin di Ketan Cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!